Intro Abraham Muhammad menyikapi penyataan Imron tentang figur yang cocok untuk menjadi pejabat Bupati Cirebon. Imron mengarahkan anak panah kepada Abraham sebagai figur yang dianggap pantas menjadi pejabat Bupati karena memiliki segudang pengalaman dalam organisasi pemerintahan. Abraham Muhammad yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon ini mengaku siap jika mendapatkan kesempatan dan kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi pejabat Bupati Cirebon Desember 2023 mendatang. Namun dalam pernyataan siapnya untuk menjadi pejabat, Abraham juga sekaligus menekankan bahwa dirinya tidak gila jabatan. Munculnya Abraham dalam bursa calon pejabat Bupati Cirebon yang akan diisi oleh Paslon II semakin menambah warna. Terlebih sebelumnya sudah ada nama-nama kuat lainnya yang juga muncul ke publik. Dari statement Pak Bupati terlepas soal serius tidak ya Pak Bupati itu, apa berseloroh, apa tidak ya kami positif thinking aja. Jadi insya Allah kalau saya berkesempatan kemudian dipercaya sama masyarakat dan pimpinan, Pak Bupati Imron selaku atasan saya, saya siap. Tapi dengan catatan saya tidak gila jabatan, perlu digarisbawahi. Sementara Abraham membidik sejumlah instansi untuk peningkatan kinerja jika menjadi pejabat Bupati Cirebon. Di antaranya yakni Dinas PUTR terkait penanganan infrastruktur serta Dinas Lingkungan Hidup tentang optimalisasi penanganan sampah yang dianggap masih lemah. Cirebon